Spesies dengan nama latin mirip seleb, mulai Beyonce sampai Dicaprio. Halo semua, selamat datang kembali di channel HESP2HD. Dalam memberikan nama untuk spesies-spesies baru, para ilmuwan selalu mengikuti kaida yang telah ditentukan. Nama harus terdiri dari Ganeus dan diikuti dengan nama spesies. Ilmuwan yang menemukan spesies baru bisa memberikan nama sesuka mereka. Seringkali mereka memberikan nama berdasarkan karakteristik spesies tersebut atau tempat di mana mereka ditemukan. Mari kita mulai saja, tonton video ini sampai habis. Namun sebelumnya, tekan tombol subscribe jika belum dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan update video menarik lainnya. Seiri waktu, para ilmuwan semakin kreatif. Mereka sering menggunakan nama orang-orang terkenal untuk spesies baru yang mereka temukan. Berikut ini adalah spesies-spesies yang namanya seperti nama selebritas. Lalat Skaptia bionceae Skaptia bionceae adalah jenis lalat ternak yang ditemukan di Queensland, Australia. Ciri khas dari lalat ini adalah tubuh bagian belakangnya yang berwarna kuning keemasan. Karakter ini yang ingin ditoncolkan oleh para ilmuwan? Dilansir dari telegraph.co.uk, nama biar saya diambil karena Skaptia bionceae memiliki julukan all time diva of lies atau diva dari lalat-lalat. Pakis Gaga Kalau yang satu ini bukan nama spesies, melainkan nama genus. Nama Lady Gaga mendapatkan kehormatan untuk diabadikan menjadi nama genus tumbuhan Pakis. Terdapat membelos jenis spesies Pakis yang memakai nama Gaga sebagai nama depan mereka. Seperti Gaga Marginata, Gaga Monstra Parva, Gaga Apiacea, dan lain-lain. Kabarnya nama penyanyi ini dipakai karena penampilannya mirip dengan kostum-kostum Lady Gaga yang nyentrik. Selain itu, Pakis-Pakis tersebut memiliki urutan DNA yang jika dieca akan membentuk huruf Gaga. Seranggah Aleiodes Shakirae Masih ingat dari pelut Shakirae yang biasa ia bawakan saat tampil di panggung? Gerakan tarian tersebut ternyata mirip dengan gerakan tawon Aleiodes Shakirae saat menyuntik inangnya. Itulah mengapa nama penyanyi Columbia tersebut diambil untuk spesies ini. Aleiodes Shakirae merupakan jenis tawon parasit. Tawon betina menginjeksi telurnya ke dalam tubuh ulat tertentu. Ulat akan tetap hidup hingga larva di dalamnya tumbuh secara perlahan memakan organ-organ dalamnya. Kepompong Aleiodes Shakirae kemudian terbentuk di dalam tubuh ulat yang mengering dan mati. Labah-labah aptoticus Angelina Jolie Angelina Jolie adalah seorang aktris yang cukup aktif dalam bidang lingkungan dan kegiatan United Nations Hack Commission for Refugees UNHCR. Ini menjadi alasan mengapa para ilmuwan sepakat untuk mengambil namanya untuk labah-labah yang mereka temukan di Kalifornia. Spesies labah-labah ini termasuk dalam jenis trapdoor atau pencoba. Tidak seperti labah-labah pada umumnya, mereka tidak hidup di jaring, melainkan di dalam liang. Aptoticus Angelina Jolie Rata-rata hidup sampai 3 tahun, walaupun ada sebagian yang mampu bertahan hingga 15 tahun. Antropoda Kutenichella Debbie Bisa tebak tidak nama spesies yang satu ini terinspirasi dari siapa? Benar, Johnny Depp. Antropoda ini memiliki tangan ala cakar depannya membentuk seperti gunting. Namun menganggap bahwa ciri tersebut mirip dengan salah satu karakter Depp, yaitu Edward de Siskorhans. Sayangnya, saat ditemukan spesies ini telah berbentuk fosil alias Sudapuna. Laba-laba Kalponia Harrison Fordy dan Semut Pedal Harrison Fordy Harrison Ford adalah aktor kelahiran 1942 yang memintai Star Wars sebagai Han Solo. Namanya diambil untuk dua spesies, yaitu Laba-laba dan Semut. Elmuwan ingin berterima kasih atas perannya membawakan narasi film dokumenter untuk London Museum of Natural History. Karenanya, nama Ford dijadikan nama Laba-laba Kalponia Harrison Fordy. Selain itu atas kontribusinya dalam konservasi internasional, namanya diambil lagi untuk Semut Pedal Harrison Fordy. Kumbang Grovelinus Leonardo DiCaprioi Kumbang yang satu ini memang memiliki nama yang unik, Grovelinus Leonardo DiCaprioi. Adalah kumbang air yang ditemukan saat kelompok ilmuwan sedang melakukan ekspedisi di daerah terpencil Kalimantan. Ia kemudian diberi nama spesies sama seperti nama pemeran utama T-Tunik Leonardo DiCaprio. Lantas mengapa dinamai seperti itu? Dr. Ivan Cunik, ahli biologi yang tergabung dalam ekspedisi tersebut mengatakan bahwa mereka ingin membuat kumbang yang tanpa nama ini agar dikenal banyak orang. Selain itu nama tersebut juga diambil karena terinspirasi oleh upaya Leonardo dalam menjadi aktivis lingkungan. Kumbang Arga Schwarzeneggeri Arga Schwarzeneggeri adalah kumbang yang diberi nama mirip salah satu bintang Hollywood Arnold Schwarzenegger. Nama tersebut diberikan karena kumbang ini memiliki kaki depan yang tampak berotot persis seperti otot bisep aktor kawakan tersebut. Kumbang ini ditemukan oleh Erwin L. Terry di Costa Rica. Kabarnya, salah satu murid Terry memberikan foto kumbang ini kepada Arnold Schwarzenegger. Akter tersebut kemudian mendana tanganinya dan mengucapkan terima kasih karena telah menggunakan namanya untuk spesies baru tersebut. Nama-nama selebritas tadi sebagian besar diambil karena kontribusinya dalam bidang lingkungan. Jadi, tidak sembarang orang bisa mendapatkan kehormatan tersebut. Teman-teman, inilah saatnya untuk mengisi ulang otak Anda dengan informasi yang lebih bermanfaat. Di channel ini, Anda akan menemukan banyak hal menarik dan berguna, banyak energi positif, serta informasi bermanfaat. Jika Anda pertama kali berkunjung ke channel ini, kami berharap Anda menyukainya. Silahkan subscribe supaya Anda tak ketinggalan video-video terbaru kami yang kami rilis setiap hari. Terima kasih sudah menonton!